Unit PPA dan tim Puma Saperkrim Polresta Mataram berhasil mengungkap kasus perempuan yang membunuh dan mengubur bayinya sendiri yang diduga hasil dari hubungan gelap. Kasus ini terungkap setelah ditemukannya kuburan bayi di salah satu rumah warga di wilayah Gunung Sari, Lombok Barat. Sering kita dengar ya, surga di bawah kaki ibu. Tapi kalau ibunya kayak gini, kira-kira di bawah kakinya ada apa ya? Mending kita lihat bareng. Berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh Unit Satres Krim Polsek Gunung Sari, terkait adanya temuan kuburan berukuran kecil di halaman rumah warga di desa kekait Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Satres Krim Polsek Gunung Sari dengan unit perlindungan perempuan dan anak, beserta timpuma Satres Krim Polresta Mataram, bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Pola TKP dilakukan, sejumlah saksi diintrogasi. Dari pemilik halaman pemuda berimisial meha, polisi akhirnya mendapat petunjuk. Kuburan kecil di halaman rumah PH ini disebutkan milik temannya. Usai mendapatkan informasi singkat, unit PPA dan timpuma bergerak menuju rumah diduga pelaku. Seorang ibu yang mengubur anaknya di halaman rumah warga. Setiap di lokasi tersangka berimisial ZA langsung diamankan polisi dari rumah orang tuanya. Unit PPA dan timpuma Satres Krim Polresta Mataram menggiring tersangka ZA dengan hati-hati. Dalam introgasi singkat di dalam mobil, kesangka mengakui perbuatannya. Sesuai hasil keterangan pelaku, polisi langsung menuju sebuah kos-kosan. Lokasi terjadinya tragedi kelahiran si jabang bayi yang tidak diinginkan tersebut. Baik, jadi kami dari Satres Krim Polresta Mataram mendapat laporan dari Pausek Penusari. Dari unit Reskrim Pausek Penusari terkait adanya keluhan ataupun laporan masyarakat tentang adanya sebuah kuburan di desa Kekait, di mana kuburan tersebut digunakan untuk mengukur jenazah seorang bayi dari warga yang bukan dari warga Kekait. Sehingga hal tersebut menjadi polemik di tempat tersebut. Sehingga kami dari kepolisian, khususnya Polresta Mataram, Satres Krim Polresta Mataram, melakukan upaya kepolisian untuk datang ke TKP untuk mengecek kebantuan tersebut. Sehingga pada saat kami sampai di TKP dan kami melihat situasi di sana, memang banyak masyarakat yang berkumpul di sekitaran kuburan tersebut, di mana yang kami temukan itu adalah sebuah kuburan di sebuah halaman seorang warga di Jatah Kekait. Yang mana setelah kami lakukan proses interagansi di tempat, bahwa seorang pemuda berinisial PH ini diminta tolong oleh seseorang perempuan dari cakranegara untuk mencari sebuah tempat untuk mengukurkan seorang bayi. Sehingga menjadi polemik dari masyarakat karena bayi tersebut bukan dari warga setempat, sehingga banyak pro dan kontra di lingkungan sekitar. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana? Bu, kami dari Polresta Mataram. Nah, ini belum menyambut masyarakat lainnya kan, kemarin ini dia melahirkan di tempat kamarnya, kemarin dan sekarang di Tanung di Gunung Sari. Sekarang baru bertanggwa, kemarin dia melahirkan itu, kekobor, 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 kekobor. Nanti mau lihat tempatnya, aku tidak lahir, tadi mau tangan nanti. Hah? Di sini nggak pernah, Bu. Di mana tempatnya kamu? Kamarmu mana, kamarmu? Nggak, kamarmu mana? Tidak, pas harian aja di sini. Iya, di mana kamarmu? Ayo, bangun. Boleh nggak, Bu? Kamu lihat ini. Ayo, ayo, di. Bentar ya, saya tanya dulu ya. Ada nggak orang itu? Iya, ibu, ibu. Digelar secara langsung di dalam kamar kos-kosan dan kamar mandi, pelaku mengaku persalinan dilakukan seorang di sini. Waktu kamu sakit gimana? Waktu kamu duduk di sini. Tidur, tidur, tidur. Dari awal kamu, dari awal. Tidur, 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 tidur. Terus, apa yang kamu pegang waktu tidur? Perutmu? Iya, gini. Biar kamu sakit? Sudah sakit atau belum waktu itu? Diam, dah kayak gini, saya kalau sakit memang. Tapi nggak pegang perutmu? Nggak, gini dong. Nah, setelah itu terus? Kenapa? Tapi belum, 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 belum. Terus? Eh, sakit, gitu. Tapi tetap saya diam, saya diam, diam. Terus bangun? Iya. Ayo bangun. Bangun, Pak. Duduk dulu. Duduk dulu. Kalian, tangan di AB, kayak gitu, gini, saya. Kan agak susah karena sakit-sakitnya tuh. Terus? Saya bangun, saya, saya. Ketangan mandi, saya. Terus, bro. Ayo, Mas. Ini, apa yang kamu kerjain? Nah, saya mau mau naik ke sini, kenapa? Terus, dia keluar, lalu. Makanya naik, coba, naik dulu. Belum, saya naik. Aku mau satu, mungkin satu. Nggak, kayak gini. Begitu. Terus? Nah, gitu dong. Bukan, kamu bukang gitu. Nggak, nggak, saya pegang kayak apa-apa, kayak gini, ya. Kenapa kayak air, keluar, kayak gitu, kayak gini. Ya, tapi kamu lihat begitu, kamu lihat bawah. Kayak gini, dong, saya. Terus, gini. Eh, kamu pakai ini, nggak? Ini, pakai masker. Pakai masker, nggak waktu itu? Buka, buka, maskermu, buka. Buka, maskermu. Seorang temannya baru dihubungi setelah jabang bayi terlahir ke dunia dan kesulitan pernafas. Dia dengar suara anak ini nangis. Nangis, dia terus di sini, teman saya. Terus, kamu di mana berdiri? Saya di sini, duduk. Duduk, ya, duduk, duduk. Terus, temanmu di mana? Terus, temanmu di mana? Nangis, di sini, di sini, di sini, di sini. Terus? Nangis. Koti sama anak ini nangis juga. Di angka, terus sama solau. Di angka, ya. Tapi, kamu dulu pernah posisi begini, terus dia naik ke situ. Iya. Terus, saya waktunya ke situ, ya. Iya. Tambah anaknya. Terus, Pak, ke mana? Dan, kamu berdiri. Saya pegang, begini. Dan, dia dulu, dia baca-bacain, kan? Kayak gitu, saya dengar dia solawatin, kayak gitu. Terus, kamu bagaimana? Saya. Tetap berdiri. Masih ada kakaknya, kan? Terus, ini, di pak ke mana, nih? Keluar. Saya keluar? Iya. Terus. Terus, kamu lagi ngapain di situ? Ngedan, saya buat tadi kakaknya. Tetap di situ, ngedan apa di sana? Di sini. Usai peragaan kejadian perkara, tim Puma menggali informasi tambahan dari saksi teman pelaku yang disebutkan datang ke lokasi kejadian saat tragedi itu terjadi. Sebelum saya angkat itu, saya coba buat ini dulu, ini dadanya, gitu kan. Karena dia bilang tadi, karena dia bilang pas saya datang itu, dia bilang kalau ini tadi anaknya nangis, katanya gitu. Oh, jadi sempat nangis, saya bilang. Iya, sempat nangis. Kalau udah gitu, saya ini dulu, saya dadanya, saya gini dulu, benyek-benyek gitu kan. Terus, saya ini buka mulutnya, bisa buka mulutnya, terus saya kasih nafas gitu, nafas buatnya. Sambil saya gini-giniin gininya dadanya kan. Sambil gini-giniin dadanya, sambil buka mulutnya, gini-giniin lagi dadanya, buka mulutnya. Ternyata sudah tidak ada pergerakan. Dan kami pun juga di hari yang sama melakukan proses penyelidikan untuk menceritau di mana keberadaan perempuan ini yang berinisial ZA, yang mana kami dipikapulitin Pumakur Samataram dan berhasil mengambangkan ZA di daerah Cakra Negara. Memang dari hasil interogasi di tempat, ZA menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember kemarin sempat merasa ada kontraksi di perut, sehingga pada saat yang persangkutan ada di sebuah kos-kosan harian, sebuah kamar di kos-kosan harian di wilayah Cakra. Tidak ada orang di sana, sudah sempat karena merasa berkontraksi sehingga melahirkan gini tersebut. Dari kami kepolisian ataupun penyelidik Satresin Pumakur Samataram akan menindaklanjuti temuan ini dan nantinya akan memeriksa beberapa saksi yang mengkaitu pada peristiwa ini. Dan kami pun juga akan merencanakan proses autopsi nantinya di rumah sekit Bayangkara untuk menentukan temuan dari jenasa bayi ini. Apakah mungkin dalam jenasa tersebut ada tanda-tanda kekerasan ataupun ada mungkin zakat ataupun obat-obatan yang mungkin sempat dikonsumsi oleh si ibu ataupun permohon ZA ini yang nantinya bisa kami kuatkan kesangkaan aborsinya. Sehingga nanti setelah hasil autopsi keluar dan kami rampungkan dengan hasil keterangan para saksi sehingga dapat kami gelarkan dan membentukkan proses lanjut daripada temuan tersebut. Setelah mendapatkan keterangan bukti dan saksi lengkap, Satresin Poresta Mataram mengamankan dua saksi dan tersangka ZA ke unit PPA Sotreskrim Poresta Mataram guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.